Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat adalah ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin Salat juga menjadi amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat Dalam hal ini salat bukan hanya sekedar kewajiban melainkan juga harus memenuhi syarat dan ukun Jika seseorang rajin salat namun tidak mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupannya Maka hal itu bisa menjadi sebuah kerugian Allah SWT berfirman Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Quran Surat Ala Angkabun Ayat 45 Ada sebagian golongan orang yang rajin menjalankan salat Namun tidak mampu mencegah untuk bermaksiat sehingga bisa menyebabkan mereka masuk ke neraka Berikut golongan manusia yang rajin salat tapi masuk neraka Rajin salat namun suka berdosa Golongan yang pertama ini merupakan golongan menafik atau suka berdosta Dan balasan dari orang yang suka berdosta adalah siksa yang pedih di akhirat kelak Sehingga ketika seseorang rajin salat namun dia tetap saja suka berdosta dan tidak segera bertobat dengan perbuatannya tersebut Maka nerakalah balasannya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur ia akan dicatat sisi Allah sebagai orang yang jujur Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka Dan seseorang yang bisa berdosta ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta Hadis Riwayat Bukhari Muslim Rajin salat namun suka minum khamar Khamar atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang Termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran Allah SWT berfirman Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya meminum khamar berjudi berkorban untuk berhala Mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 Rasulullah SAW bersabda Allah melaknat mengutuk khamar Peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan juga penerimanya Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah Rajin salat namun tetap percaya dukun Percaya kepada perkataan ataupun ramalan dukun termasuk perbuatan dosa karena mengandung unsur cirik Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal Terlebih mempercayai perkataannya Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu Maka salatnya tidak diterima selama 40 hari Hadis riwayat Muslim dan Ahmad Rajin salat namun suka berhibah atau bergunjing Berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kecilekannya termasuk perbuatan dosa Sehingga Allah melarang keras hambanya melakukan ghibah Sebagai mana firman Allah SWT berikut ini Hai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan prasangka Karena sebagian dari prasangka itu dosa Dan janganlah mencari-cari keburukan orang Jangan pula menggunjing satu sama lain Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya Yang sudah mati Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penirma taubat bagi maha penyayang Quran Surat Al-Hujarat Ayat 12 Rasulullah SAW bersabda Berhati-hatilah kalian dengan tindakan berprasangka buruk Karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain Saling memata-matai Saling mendengki Saling membelakangi Dan saling membenci Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Rajin salat namun mengabaikan anak yatim dan fakir miskin Seseorang Muslim yang beriman bukan hanya sibuk dengan ibadahnya Kepada Allah SWT Tetapi juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan dan sekitarnya Tidak akan sempurna iman seseorang Jika dia masih mengabaikan anak yatim maupun kaum miskin Dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya Padahal dia mampu Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan Dan berbuat baiklah Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik Quran Surat Al-Baqarah Ayat 195 Sejatinya salat merupakan tiang agama Salat bisa menjadi pembeda kaum Muslimin dengan kaum yang lain Sudah seharusnya salat mencegah kita dari perbuatan yang kejidah lagi mungkar Mudah-mudahan salat kita mampu menghindari kita perbuatan kejidah dan mungkar Dan semoga salat kita diterima di sisi Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Semoga bermanfaat Wallahu a'lam bisawab